Intro Hai apa kabar pemirsa semua Pada video kesempatan kali ini pemirsa Saya akan membacakan prediksi untuk sahabat Sodiak Aquarius di sepanjang bulan Juli 2022 Hal-hal keberuntungan apa saja yang akan Menyelimuti kamu di bulan Juli 2022 Dan hal-hal apa saja yang perlu Diperhatikan pemirsa Simak video ini sampai selesai agar informasinya Dapat bermanfaat, tapi sebelum itu pemirsa Mohon teman-teman support dulu channel ini Dengan cara mengklik like dan juga Subscribe atau follow akun sosial medianya Jangan lupa juga pemirsa klik tombol share Agar sama-sama kita membangun channel ini Kedepannya supaya lebih baik lagi Terima kasih Baiklah pemirsa semua, seperti apa prediksinya Berikut prediksi umum Sodiak Aquarius Di sepanjang bulan Juli 2022 Pertama disini ada pesan dari kartu The Nine of Wands Sepertinya sahabat Aquarius Di sepanjang bulan Juli ini Ada beberapa tantangan dan rintangan Yang akan membuat kamu menjadi lebih dewasa Sahabat Aquarius Dan sepertinya keberuntungan dalam hal cinta Juga akan tetap hadir Sahabat Aquarius di sepanjang bulan Juli ini Seperti itu Namun dari sisi pekerjaan Sepertinya Tidak semua pekerjaan mampu kamu selesaikan Jika kamu hanya kerjakan sendiri Jadi kamu membutuhkan sebuah kerjasama Dan fleksibilitas Sahabat Aquarius di bulan Juli ini Jika ingin sesuatunya berhasil Dan sepertinya sahabat Aquarius Kamu juga membutuhkan Sebuah kelapangan hati yang sangat besar Jika ingin sukses di bulan ini Karena sepertinya Masih ada ego yang menghalangi kamu Untuk sukses Sahabat Aquarius Jadi kalau kamu bisa Istilahnya mengalahkan egomu sendiri Mengesampingkan ego Dan juga bersikap lebih mengalah Hidup pasti akan jauh lebih baik Di bulan ini Sahabat Aquarius Dan sahabat Aquarius Sepertinya banyak ada kesenangan-kesenangan Yang akan hadir di bulan ini Hanya saja jangan memulai sesuatu Yang memicu pertengkaran Seperti itu ya Next untuk prediksi Asmara kamu Sahabat Aquarius Di sepanjang bulan Juli ini Disini ada pesan dari kartu The Three of Wands Sahabat Aquarius Yang menyarakan Untuk yang single Sepertinya Bagi Zodiac Aquarius Yang suka menyendiri Sahabat Aquarius Sepertinya Di bulan ini Akan menjadi bulan yang cukup damai Dan menenangkan Sahabat Aquarius Jadi sahabat Aquarius Kamu sepertinya akan lebih banyak Menghabiskan waktu Untuk menenangkan diri Merawat diri Dan juga Istilahnya Sahabat Aquarius Agar bisa cepat Mendapatkan pasangan Jangan menjadi pribadi Yang terlalu sensitif Sahabat Aquarius Terlalu banyak berpikir Akan menyebabkan Kamu Istilah Sahabat Aquarius Terlalu sering Membanding-bandingkan Seseorang Dengan orang lainnya Dan mungkin Sikap itu juga Yang akan membuat Kamu sulit Mendapatkan pasangan Jadi Kesampingan ego kamu Sahabat Aquarius Dan pahami juga Setiap orang Punya kekurangan Kelebihan masing-masing Saya yakin Pasti peluang kamu Mendapatkan Setidaknya orang Yang membuat kamu Nyaman Di bulan ini Sahabat Aquarius Atau mungkin berpeluang Untuk jodoh Untuk kamu Sahabat Aquarius Bisa terjadi Next Untuk zodiac Yang sudah berpasangan Aquarius Yang sudah berpasangan Di bulan Juli ini Ada pesan dari Kato The Four Open Tackles Yang menyarakan Sepertinya Di paru pertama Bulan Juli ini Benar-benar Akan efektif Kamu habiskan Dengan pasangan kamu Untuk bisa Melakukan aktivitas Bersama Kegiatan bersama Dan juga Beberapa Istilahnya Kerjasama yang baik Untuk memecahkan Masalah Antara kamu Dengan pasangan Kerjasamanya Sangat bagus Seperti itu Hanya saja Sahabat Aquarius Sepertinya di pertengahan Bulan sampai ke akhir Bulan Juli Sahabat Aquarius Sepertinya pasangan Kamu sedang Membutuhkan support Besar dari kamu Sahabat Aquarius Oleh karena itu Sahabat Aquarius Belajarlah untuk Mengimbanginya Sahabat Aquarius Belajar untuk Memberikan support Yang terbaik Untuk dirinya Maka hubungan Hubungan harmonitas Mendekati pertengahan Dan sepertinya Sahabat Aquarius Yang menyarankan Sahabat Aquarius Sahabat Aquarius Di bulan Juli Di bulan Juli Ada pesan Dari kartu The full moon In Leo Sahabat Aquarius Yang menyarankan Don't let pride Get in your way Jadi kamu harus Benar-benar Punya rasa bangga Kalau kamu berhasil Melakukan sesuatu hal Sahabat Aquarius Jangan lupa Memberikan apresiasi Terhadap diri Kamu sendiri Sahabat Aquarius Sama seperti Ketika Kamu punya teman Atau sahabat Sukses Sahabat Aquarius Kamu memberikan apresiasi Sama mereka Nah sekarang Kalau kamu yang sukses Kalau kamu yang berhasil Kamu juga perlu Berikan apresiasi Kepada diri Kamu sendiri Sahabat Aquarius Jadi jangan lupa Untuk berbangga hati Pada hal-hal baik Yang bisa kamu lakukan Sepertinya Dengan begitu Sahabat Aquarius Kamu akan terus Berusaha meningkatkan diri Melakukan sesuatu Hal yang lebih baik Lebih baik Dan lebih baik lagi Di bulan ini Di bulan Juli 2022 Sedangkan Kartu spiritual berikutnya Disini ada pesan Dari kartu The full moon In Libra Yang menceritakan Win-win outcome Is a forecast Jadi ketika ada Persoalan atau Permasalahan Sahabat Aquarius Pertimbangkanlah Untuk menempuh Jalan diskusi Dan bicara baik-baik Tanpa ada Emosi atau ego Di dalamnya Bicara baik-baik Akan bisa Membuahkan hasil Dimana Win-win solution Jadi Kesepakatan Satu sama lain Yang sama-sama Istilahnya Saling menguntungkan Seperti itu Jadi segala hal Sesuatunya Bisa didiskusikan Segala hal Sesuatunya Bisa dikompromikan Jadi Jangan mengambil Jalan yang Susah Tapi ambillah Jalan untuk Yang lebih mudah Kedepannya Sahabat Aquarius Dengan cara Diskusi Sedangkan Untuk Yang lainnya Di kartu Spiritual Guide Disini ada pesan Dari kartu Conclusion Are Within Which Jadi Sebuah diskusi Akan Atau sebuah Musyawara Atau sebuah Pembicaraan Yang sifatnya Intim Sahabat Aquarius Antara kedua Pihak yang memiliki Masalah Di sepanjang Bulan Juli Ini akan Membuahkan Sebuah Solusi Atau Hasil Yang diharapkan Conclusion Are Within Jadi sebuah Kesimpulan Sebuah Kesepakatan Yang sangat Baik Yang sangat Positif Akan Akan Bisa Kamu Dapatkan Asalkan Kamu Terbuka Lebih Terbuka Peluang Untuk Bisa Menyelesaikan Setiap Masalah Dengan Cara Diskusi Di Bulan Juli 2022 Baiklah Pemirsa Semua Itu dia Kurang lebih Prediksinya Untuk Sahabat Sodiak Aquarius Di sepanjang Bulan Juli 2022 Semoga Bisa Bermanfaat Dan Sekali lagi Pemirsa Jangan Lupa Untuk Tetap Support channel ini Dengan Cara Mengklik Like Dan Juga Subscribe Dan Jangan Lupa Pemirsa Klik Tombol Share Agar Sama-sama Kita Men-Support Channel Ini Supaya Lebih Besar Lagi Kedepannya Sekali lagi Pemirsa Terima Kasih Sampai Jumpa Di video Berikutnya Salam Sukses Untuk Anda